Kemudian, pertanyaan berikutnya, lalu apa yang menjadi dasar saudara mengatakan bahwa sabu-sabu tersebut milik saya, sedangkan saudara dari awal mengatakan tidak mengenal saya? Ini saya dengar sendiri ketika kita diberita acara konfrontasi tanggal 23 November 2022. Baik Pak, saya mengatakan seperti itu kan di BAP saya adalah sepengetahuan saya. Sepengetahuan itu maksudnya adalah berdasarkan saudara Dodi, cerita saudara Dodi, dan berdasarkan keterangan Anita Pak kepada saya Pak. Penjelasan Anita kepada saya saat saya berkomunikasi kepada Anita Pak. Tahunya itu mengaitkan terdakwah dari Anita dan dari Dodi, itu jawabannya. Berarti saudara tidak mengetahui secara langsung bahwa sabu itu milik saya. Betul. Tadi saudara kan mengaku, saudara yang mencuri. Mengapa sekarang berubah menjadi milik saya? Saya berdasarkan keterangan Pak Dodi dengan ini. Bukan, dari fisik saja. Dari fisik barang yang dijadikan objek pembahasan dalam persidangan ini adalah sabu. Yang menurut keterangan saudara, saudara curi atas perintah Dodi. Iya toh? Nah, sekarang kenapa saudara mengatakan itu sabu milik Teddy, sabu milik Teddy. Apa yang menjadi dasar sebetulnya saudara mengatakan ini? Seperti yang tadi saya bilang Pak, dari saudara Dodi dengan Anita mengatakan demikian. Loh, bukan. Saudara tadi mengaku kan, kalau saudara yang mencuri kan. Betul. Kok bisa itu, dibilang itu punya saya. Perintah menukar itu kan, bukan dari perintah menukar itu kan saya disuruh Pak. Iya disuruh. Yakin saudara atas perintah itu. Gimana Pak? Atas perintah atau suruhan itu saudara yakini betul. Yakin Pak? Kenapa tidak konfirmasi dengan saya melalui jalur apapun? Kan bapaknya Dodi juga jenderal. Saya tidak kenal Bapak Pak. Bukan. Kan lewat bapaknya Dodi, saudara bisa kan. Kalau saudara berniat baik, tidak punya niat jahat, saudara baik-baik bilang Pak ini kok ada ini dan sebagainya. Itu kan lapor sama Pak Jenderal Maman Subratman itu. Itu di luar pikiran saya Pak. Terima kasih.